Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di kurs tentang antroposfir dan kependudukan Kali ini kita udah masuk di lesson kita yang keempat Dan di lesson kita yang keempat ini kita bahkan ngebahas tentang Masih tentang kependudukan ya, yaitu tentang dinamika kependudukan Nah buat kalian yang mau tau dinamika kependudukan itu kayak gimana Terus juga ciri-ciri atau contohnya kayak gimana sih dinamika kependudukan itu Kalian boleh lihat video lesson ini sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke kita langsung aja masuk ke materi kita tentang dinamika kependudukan Sebelumnya aku mau jelasin dulu apa sih dinamika kependudukan itu Nah disini yang dimaksud dengan dinamika kependudukan ini merupakan keadaan Dimana terdapat perubahan jumlah penduduk Atau misalkan baik itu penambahan atau pengurangan Yang disebabkan oleh beberapa sebab atau beberapa alasan Jadi penduduk itu gak akan selamanya stabil angkanya itu Misalkan penduduk Indonesia ada berapa juta jiwa misalkan Gak akan mungkin selamanya stabil Atau misalkan penduduk desa A Penduduk desa A itu tahun 2011 penduduknya ada 7.000 Kemudian di tahun 2012 gak mungkin penduduknya tetap dengan jumlah yang sama Pasti bisa bertambah atau bisa juga berkurang Karena adanya kelahiran, adanya kematian, dan lain-lain Nah jadi penduduk itu gak akan mungkin jumlah penduduk itu tuh stabil gitu Gak akan mungkin ada kestabilan Kita bisa lihat contohnya dari penduduk Indonesia Penduduk Indonesia makin tahun, makin tahun itu makin bertambah jumlahnya Nah hal itu karena disebabkan oleh beberapa faktor Nah disini bakalan aku bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan Nah apa aja faktor-faktornya Oke antara lain faktornya ini ada 3 yang bakalan aku jabarin disini 3 faktor yang menyebabkan adanya dinamika penduduk Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga migrasi So 3 alasan ini, 3 faktor ini tuh yang bisa menyebabkan penduduk itu berkurang atau bahkan bertambah Nah ini ya dari 3 ini Oke kita langsung aja bahas satu-satu dari mulai kelahiran Nah kelahiran atau naktalitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan Atau terjadinya dinamika penduduk Jumlah penduduk ini akan bertambah ketika adanya kelahiran Dan inilah yang terjadi pada negara kita Di Indonesia, di Indonesia ini banyak banget Angka kelahirannya itu tinggi banget Dan inilah yang menyebabkan penduduk Indonesia tiap tahun itu naik Terus-terusan naik Nah materi tentang angka kelahiran ini bakalan aku bahas nanti ya di lesson-lesson berikutnya secara khusus Tapi disini aku bakalan jelasin dulu Pengkategorian-pengkategorian Dimana angka kelahiran itu tuh dibilang tinggi, rendah, atau sedang Nah ini dia Jadi angka kelahiran disini atau angka natalitas Ini tuh menunjukkan jumlah kelahiran bayi hidup setiap seribu penduduk di satu daerah per satu tahun Nah ini adalah tingkatan-tingkatannya Ketika angka kelahirannya kurang dari 20% Itu bisa dibilang angka kelahiran daerah tersebut rendah Sedangkan ketika angka kelahirannya 20 hingga 30% Ini tuh masih dikategorikan sedang Dan yang terakhir ketika angka kelahirannya lebih dari 30% Ini tinggi Bisa dibilang angka kelahirannya tinggi Dan kita dari mana kita tahu tentang 20%, 20%, 30%, atau 30%-nya ini Itu dihitung dengan cara menggunakan angka kelahiran Nah nanti tuh bakalan aku bahas di lesson-lesson berikutnya Di lesson tentang angka kelahiran Jadi kalian yang mau tahu langsung aja ditonton ke angka kelahirannya Nah itu ya Jadi kelahiran ini salah satu hal yang menjadi faktor penyebab berubahnya jumlah penduduk Atau terjadinya dinamika penduduk di suatu wilayah atau suatu negara atau suatu daerah Nah setelah kelahiran pasti ada yang sebaliknya yaitu kematian Nah kematian disini atau mortalitas Merupakan salah satu faktor lain juga yang menyebabkan penduduk itu bisa berubah jumlahnya Nah dan disini Kematian ini akan menyebabkan jumlah penduduk itu berkurang Seperti yang kalian tahu ya pastinya Nah materi tentang cara menghitung angka kematian juga bakalan aku bahas di lesson-lesson berikutnya Tapi sekarang aku mau tunjukin dulu tingkat-tingkat angka kematian ini Jadi ketika angka kematian itu suatu daerah misalkan kurang dari 14% Itu berarti angka kematiannya rendah Sedangkan ketika angka kematiannya 14-18% Itu bisa dikategorikan angka kematiannya sedang Dan yang terakhir ketika angka kematiannya itu mencapai 18% atau lebih dari 18% Ini bisa dibilang angka kematiannya tinggi Dan angka kematian ini menunjukkan jumlah kematian per seribu penduduk di satu daerah setiap tahun Dan ini kriteriannya Again dari mana dapat angka-angka ini Itu dihitung dari angka kematian yang bakalan aku jelasin di lesson-lesson berikutnya Kalian boleh tonton langsung video lesson tentang angka Cara menghitung angka kematian buat tahu Tentang penghitungan angka kematian ini Nah kita sudah bahas dua faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan Yaitu kelahiran dan juga kematian Dan yang ketiga yang tidak kalah penting juga Yang tetap sama-sama bisa menyumbang perubahan jumlah penduduk adalah migrasi atau perpindahan Nah migrasi ini kenapa sih bisa menyebabkan adanya dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk Karena ketika seorang penduduk itu bermigrasi Dia pasti akan mengurangi jumlah penduduk di daerah yang ditinggalinya Dan juga menambah jumlah penduduk di daerah yang akan ditinggalinya Benar kan? Nah makanya misalkan seorang keluarga nih ya Ada satu keluarga Satu keluarga itu jumlahnya lima orang Asalnya dia tinggal di Indonesia misalkan Tiba-tiba dia pindah ke Singapura misalkan Nah berarti lima orang penduduk Indonesia itu berkurang Karena dia pindah Dan lima orang penduduk Singapura itu bertambah Karena adanya si satu keluarga ini Nah jadi jumlah penduduk di satu daerah itu bisa berkurang atau bisa bertambah Karena adanya migrasi Nah sekarang aku bakalan jelasin tentang migrasi Jenis-jenis migrasi yang ada ya Sebenarnya kalian udah tau juga mungkin ya Tapi disini bakalan aku bahas lagi Yang pertama ada yang namanya emigrasi Emigrasi ini merupakan jenis migrasi atau perpindahan Dari satu negara ke negara lain Nah sedangkan yang kedua ada imigrasi Kalau imigrasi ini merupakan proses masuknya penduduk Dari daerah lain ke suatu negara Misalkan tadi Lima orang satu keluarga itu berimigrasi ke Singapura Berarti masuk ke Singapura Yang ketiga itu urbanisasi Nah kalau urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota Misalkan dari daerah Di pedaleman misalkan ya Daerah pedaleman di kota Di kota Surabaya Misalkan terus Dia pindah ke kota besar Yaitu ke Surabayanya Itu namanya urbanisasi Atau misalkan transmigrasi Transmigrasi ini perbedahan penduduk antar pulau Masih dalam satu negara Misalkan dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan Itu namanya bertransmigrasi Dan yang terakhir remigrasi Nah kalau remigrasi ini merupakan kembalinya Suatu penduduk ke negara asal Jadi misalkan asalnya dia tinggal di Indonesia Terus dia menetap di Singapura Kemudian lima tahun kemudian Dia balik lagi ke Indonesia Ke negara asalnya Berarti dia itu berremigrasi Nah oke itu dia beberapa dinamika kependudukan Itu hal Yang udah aku jelasin itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan penduduk Baik itu bertambah atau berkurang Ada kelahiran Ada kematian Dan juga ada migrasi Nah sekarang aku bakalan jelasin sedikit tentang dampak dari adanya dinamika penduduk Terus misalkan ketika ada dinamika penduduk Apa sih hal yang disebabkan dari dinamika penduduk ini? Dampak apa yang ditinggalkan dari adanya dinamika penduduk? Oke Ini adalah beberapa dampak-dampak dari adanya dinamika pendudukan Yang pertama Dinamika pendudukan ini tuh bisa meningkatkan pengangguran Karena ketika misalkan ada pertumbuhan penduduk yang gak diimbangi dengan lapangan pekerjaan Yang bisa menampung jumlah tenaga kerja produktifnya itu Misalkan itu akan jadi pengangguran dan itu akan banyak gitu Dan secara gak langsung ketika penganggurannya banyak itu juga akan meningkatkan kemiskinan Karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Akhirnya akan ada kelangkaan Nah ketika ada kelangkaan ini akan ada persaingan Yang mampu membeli uang lah yang bisa Sorry yang mampu misalkan yang mampu membeli sumber daya tersebut lah yang bisa menikmatinya Yang enggak yaudah gak bisa Nah selanjutnya juga ada penurunan tingkat pendidikan Tingkat pendidikan ini bisa berkurang karena misalkan ada kemiskinan Sebenarnya ini masih berkesinambungan, masih berhubungan satu sama lain Dan yang terakhir menurunnya kesejahteraan Pasti ketika kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, angka pendidikan berkurang Itu akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan Nah oke mungkin segitu lah aja yang bisa aku jelasin tentang dinamika kependudukan Buat kalian yang mau belajar lagi, kalian bisa lihat video-video lainnya di kursi ini Dan next di lesson kelima, lesson berikutnya aku bakalan ngebahas tentang data kependudukan Dimana sih cara menghitung penduduk itu pakai metode apa, caranya kayak gimana Bahkan aku bahas di lesson berikutnya Jadi buat kalian yang mau tau, langsung aja ditonton di video lesson aku yang kelima Oke sampai jumpa di video lesson aku berikutnya See you next time and goodbye